Pengabdian Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini, dalam dunia pendidikan didapuk menjadi menteri saat berusia 60 tahun. Namanya sontak menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Meski sudah puluhan tahun di dunia pendidikan, namanya baru menasional saat terjadi perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo. Dirinya dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan menggantikan Anis Baswedan. Sehari setelah dilantik sebagai Menteri Pendidikan, beliau langsung menue protes dari masyarakat. Sebagai Menteri baru, Muhadjir melontarkan gagasan Full Day School, konsep seharian penuh anak-anak di sekolah. Tak lama setelah itu, dirinya pun meminta maaf karena adanya kesalahpahaman terhadap gagasannya tersebut. Kemudian diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, alias Menko PMK, pada Kabinet Indonesia maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024, pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Lalu siapa sebenarnya Muhadjir Effendi? Berikut ini ulasannya. Profesor, Dr. Muhadjir Effendi, Sarjana Pendidikan, Magister Administrasi Publik, diketahui lahir di Madiun, Jawa Timur, pada tanggal 29 Juli tahun 1956, sehingga saat ini usianya menginjak 66 tahun. Beliau adalah anak ke-enam dari sembilan bersaudara, pasangan Suroja dan Sri Subita. Agama yang dianutnya adalah agama Islam. Sejak kecil, ketekunannya memang keinginan kuat untuk terus belajar, tak pernah merasa cukup dan haus akan ilmu. Ayah Muhadjir Effendi berprofesi sebagai guru madrasah dan kepala sekolah, yang aktif dalam pergerakan organisasi, seorang aktivis partai Masyumi penganut kental Sukarnois, yang mencintai kesenian wayang, dan melakoni peran dalang dan juga pengrajin wayang kulit. Muhadjir Effendi menghabiskan masa remaja di kota kelahirannya, Madiun. Beliau mengenyam pendidikan dasarnya di SD Al-Islam Mojorejo, Madiun, dan lulus pada tahun 1968. Kemudian melanjutkan ke PGAN Madiun, dan berhasil menyelesaikan PGAN 4 tahun pada tahun 1972, dan PGAN 6 tahun pada tahun 1974. Beliau berhasil meraih gelar sarjana di Fakultas Tarbiya IAIN Malang, atau yang sekarang bernama Universitas Islam Negeri Malang, pada tahun 1978, dan gelar sarjana pendidikan sosial di Ikip Malang, pada tahun 1982. Tak berhenti sampai di situ saja, Muhadjir Effendi juga melanjutkan studinya ke Paskasarjana Program Magister Administrasi Publik, alias MAP, di Universitas Gajah Mada, UGM Yogyakarta. Beliau menyelesaikan program masternya pada tahun 1996. Sedangkan gelar doktor diraihnya pada tahun 2008, di Universitas Airlangga Surabaya, dengan mengambil bidang sosiologi militer. Selain pendidikan formal, Muhadjir Effendi juga mengikuti kursus di Victoria University, British Columbia, Kanada, pada tahun 1991. National Defense University, Washington DC, pada tahun 1993, dan Vancouver State of University, Mumbai, India. Muhadjir Effendi memiliki seorang istri bernama Suryan Widati, sarjana ekonomi, magister sains akuntansi, akuntan, chartered accountant. Dari pernikahannya ini, beliau dikaruniai tiga orang anak, yang bernama Muktam Roya Azidan, Seno Xiaomi Habli, dan Harbantio Ken Najar. Muhadjir Effendi mengawali karirnya di Ikip Malang, atau sekarang bernama Universitas Muhammadiyah Malang, dengan menjadi karyawan honorer, dosen sejak tahun 1986, kemudian mulai menjabat sebagai pembantu rektor tiga, bidang kemahasiswaan, sejak tahun 1984 sampai tahun 1996, lalu sebagai pembantu rektor satu, bidang akademik, sejak tahun 1996 sampai tahun 2000. Hingga akhirnya beliau mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2000, dan sukses menjabat selama tiga periode, yakni periode tahun 2000 sampai tahun 2004, tahun 2004 sampai tahun 2008, dan tahun 2008 sampai tahun 2016. Selain itu, dirinya juga telah mengabdi sebagai guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan luar sekolah di Universitas Negeri Malang. Selain meniti karir di dunia pendidikan, beliau juga aktif di berbagai organisasi. Bagai buah jatuh tak jauh dari pohonnya, Muhadjir Effendi juga mengikuti jejak sang ayah, Suroja, yang juga aktif menjadi pengurus Muhammadiyah mulai dari tingkat ranting sampai pimpinan pusat. Beliau diketahui pernah menjabat sebagai wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, sejak tahun 2000 sampai tahun 2005. Muhadjir juga aktif sebagai anggota Dewan Pembina Ma'arif Institute for Culture and Humanity. Beberapa jabatan di organisasi lain yang pernah diemban oleh Muhadjir Effendi adalah Ketua Pelajar Islam Indonesia, alias PII, Daerah Malang, pada tahun 1978. Ketua Bidang Pendidikan KNPI Kodia Malang, sejak tahun 1978 sampai tahun 1983. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam, alias HMI, Cabang Malang, pada tahun 1980. Pembina Badan Olahraga Mahasiswa Indonesia, BAPOMI, Provinsi Jawa Timur, sejak tahun 2010 sampai tahun 2014. Penasehat Ikatan Sarjana Administrasi Pendidikan Jawa Timur, sejak tahun 2010. Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia, ICMI, Jawa Timur, sejak tahun 2010 sampai tahun 2015. Pada tanggal 27 Juli tahun 2016, beliau secara resmi menggantikan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-28 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2019, yang kemudian jabatan tersebut digantikan oleh Nadiem Makarim. Pada tanggal 6 Desember tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember tahun 2020, beliau sempat menjabat sementara atau Ad Interim Menteri Sosial Indonesia, setelah ditinggalkan oleh Juliari Batubara, yang saat itu tersandung kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Jabatan sebagai Menteri Sosial kemudian dipegang oleh Tri Risma Harini. Selanjutnya pada 23 Oktober 2019, Muhadjir Effendi secara resmi menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia ke-17, menggantikan Puan Maharani, yang beralih sebagai Ketua DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Ada keahlian lain yang dimiliki Muhadjir, dirinya juga aktif dalam dunia tulis-menulis. Banyak buku yang telah dihasilkan dari tangannya, antara lain Dunia Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan, pada tahun 1989. Bunga Rampai Pendidikan, pada tahun 1992. Masyarakat Ekwilibrium, Menitip Perubahan Dalam Bingkai Keseimbangan, pada tahun 2002. Pedagogi Kemanusiaan, Sebuah Refleksi Multidimensional, pada tahun 2004. Profesionalisme Militer, Profesionalisme TNI, pada tahun 2008. Dan buku berjudul Jati Diri dan Profesi TNI, Studi Fenomenologi, pada tahun 2009. Dunia Tulis Menulis Bukan Hal Baru bagi Muhadjir, sejak masih berstatus mahasiswa, beliau aktif sebagai wartawan kampus. Beliau pun mendirikan surat kabar kampus UMM, Bestari pada tahun 1986. Selain itu, beliau juga merupakan penulis artikel lepas di beberapa media masa nasional. Hingga dirinya pernah menjabat sebagai Dewan Penasehat Wartawan Indonesia, PWI, Malang Raya, sejak tahun 2008 sampai tahun 2011. Pada tahun 2010, Muhadjir Effendi diganjar tanda jasa Satya Lencana Karya Satya 20, karena keberhasilannya membawa nama Universitas Muhammadiyah Malang sebagai kampus swasta terbaik senasional. Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like, dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Terima kasih.